Halo teman-teman, selamat datang di Indonesia Antami Hari ini aku mau share ke kalian gimana caranya bikin pancake 2 bahan Serius, ini 2 bahan kecuali topping ya teman-teman Kalian bebas mau taro topping apa aja Tapi bahan utama pancake ini hanya 2 Ini super lembut, super moist, super enak, super gampang Anak-anak pasti suka, anak aku sih suka khususnya teman-teman Nah kalau kalian penasaran gimana resep dan cara bikinnya Tonton terus video ini Pertama, kita mau siapkan wadah bersih dan kupas 2 buah pisang ukuran sedang Itu aku menggunakan pisang kapas, 2 buah Kemudian aku bejek-bejek dan tambahkan bahan kedua yaitu telur Itu aku juga pakai 2 butir telur Kemudian aku mau kocok hingga kedua bahan tercampur dengan merata Setelah itu aku sisihkan dan aku panaskan teflon Setelah panas, aku mau turunkan api menjadi super kecil Sekecil yang kalian bisa Kemudian aku mau tuang deh adonannya 1 sendok centong begitu Kemudian aku mau tutup Biarkan selama kurang lebih 3-4 menit Hingga bagian bawah dari pancake-nya matang dan kecoklatan Kemudian pelan-pelan aku mau balik pancake-nya Dan tutup lagi selama 3-4 menit juga Nah setelah kurang lebih 4 menit Bagian bawah pancake matang dan angkat Nah ini dia penampakannya teman-teman Setelah jadi 1 resep Bisa jadi 3 buah pancake ukuran diameter 15an cm Nah bebas kita mau taruh topping apa aja Disitu aku pakai butter substitute Kalian pakai butter susu unguhnya malah lebih enak Kemudian aku pakai susu kental manis Kemudian taburan mesis Dan parutan keju Semoga kalian suka resep ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye